Hai kayu Dewan Daru demikian masyarakat Jawa memberikan nama pada salah satupun langkah dan sangat istimewa ini sementara itu masyarakat Tionghoa menyebutnya sebagai pohon to kayu Dewan Daru merupakan salah satu pohon bertuah atau kayu yang mempunyai energi yang besar seperti tongkat komando milik Bung Karno atau tongkat pusaka yang dimiliki oleh yang mulia Sultan Haji Sulaiman Raja Kutai Gertal Negara yang ke-17 kedua tongkat itu bahannya menggunakan kayu Dewan Daru yang sama-sama berasal dari Kepulauan Karimun Jawa apa yang kami ketahui sesuai apa yang disampaikan oleh memulia Sultan dan Haji Sulaiman sendiri beberapa tahun yang lalu namun tidak mudah untuk membawa kayu Dewan Daru keluar dari Kepulauan Karimun Jawa pernah terjadi beberapa kasus kapal naris tenggelam di Laut Jawa pada saat perjalanan kembali ke daratan Pulau Jawa karena secara tiba-tiba muncul gelombang tinggi saat di tengah perjalanan menyeberangi Laut Jawa biasanya nakuda sudah hafal pasti ada penumpangnya yang membawa kayu Dewan Daru di atas kapal setelah kayu Dewan Daru diceburkan ke laut bomba kembali tenang dan kapal dapat melanjutkan perjalanan ke Jepara atau Semarang dengan selamat konon harus dilakukan semacam upacara tradisi khusus agar kayu Dewan Daru dapat dibawa keluar dari Kepulauan Karimun Jawa sehingga apa yang kami saksikan dan alami sendiri beberapa tahun yang lalu menjadi semacam verifikasi bahwa cerita itu bukanlah mitologi sehingga kami tidak menganggapnya sebagai tunggang belaka melainkan fakta yang benar adanya tentang khasiat kayu Dewan Daru sendiri konon untuk kemuliaan, keluhuran, derajat, dan kewibawaan bagi siapapun yang memilikinya jika dibahami secara ilmiah, karakter pancaran gelombang energi kayu Dewan Daru itulah yang dapat mempengaruhi karakter positif siapapun orang yang menyimpannya percaya atau tidak merupakan hak masing-masing orang yang jelas fakta telah membuktikannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati